Terima kasih. Terima kasih. Kabupaten Sanggau dengan luas 12.800 sekian kilometer persegi merupakan salah satu kabupaten di Kaliantan Barat yang berbatasan langsung dengan negeri tetangga yaitu Malaysia. Dengan dinamika kehidupan masyarakat di perbatasan itu sangat dinamis di mana pengaruh-pengaruh dari hubungan-hubungan kedua negara itu mempengaruhi kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat sebelumnya. Banyak interaksi-interaksi antara masyarakat yang ada di perbatasan memang dibentuk dari nilai-nilai sosial budaya yang sudah terbentuk sebelum negara ini hadir. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hormati, jadi dalam rangka ini kita mempikskan peta, lokasi ataupun titik-titik yang kita prioritaskan dalam usulan. Nanti tolong disandingkan dengan beberapa data yang berkaitan dengan lokasi penduduk yang memang dalam setiap desa itu mempunyai komposisi ataupun jumlah penduduk lebih banyak. Sehingga itu menjadi prioritas kita untuk diusulkan lokasi pembangunan tower mini ataupun tower aksesibilitas sinyal itu. Nah ini memudahkan supaya memang pelayanan publik berkaitan dengan kebutuhan sinyal itu lebih mudah diakses masyarakat dan nanti nilai manfaatnya itu lebih besar. Terima kasih. Sebelum itu juga mereka menggunakan sinyal ataupun konektivitas dari Malaysia justru. Ya kan menggunakan kartu Malaysia dan sinyal yang ada di perbatasan itu. Ini tentunya mengganggu ataupun tidak baik bagi hubungan-hubungan informasi ataupun interaksi yang ada di masyarakat. Bapak mau pulang kemana? Ke pulang ke pulang ke pulang ke pulang. Identitasnya sama paspornanya keluarkan. Tidak terkena ada paspor? Tidak ada. Ini lahir di Malaysia? Ya. Ibu tak ada bawa barang atau yang lain-lain? Barang baju saja. Tugas kami adalah mengelola pos lintas batas negara khususnya di PLBN Entikong bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan perlintasan melalui PLBN Entikong. Tugas dan tanggung jawab kita melaksanakan fasilitasi pemberian layanan dan pengawasan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar pada PLBN. Dan juga mengelola kawasan PLBN. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Boleh ada sinyal tuh? Ada nih tapi sinyalnya agak susah kadang. Sehat? Syukur Alhamdulillah sehat. Anggota yang lain sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat nih. Dalam penugasan di perbatasan tugas di pos ini ini selain menjaga patok, batas wilayah negara dan ada juga kalau ada barang ilegal yang mau masuk atau dia mau keluarkan, kita menangkap gitu barang-barang yang ilegal. Internet dulu sebelum diresmikannya PLBN ini ya masih menggunakan manual, selain itu ya memang ya kendalanya cuma satu. Ketika listrik mati, nah itu otomatis nanti roaming sinyal negara tetangga masuk. Akhirnya kita kesulitan, apalagi kalau kapas kita lagi jump meeting atau gimana. Akhirnya kalau tak mau kita harus mencari tempat lagi. Biasanya kita itu harus mengaktifkan di smartphone kita itu roamingnya di-off-kan, jangan di-auto-kan. Kalau sempat di-auto-kan biasanya langsung ikut roaming Malaysia. Jadi kuota kita itu masuk ke datanya Malaysia. Penunjukannya sepertinya mudah sekali. Misalnya kita lihat jam, jam tangan kita menunjukkan jam 11, di HP ini jam 12. Oh beda satu jam, ini HP berarti ikut Malaysia. Kalau yang orang perbatasan ini sudah mengerti, pasti kalau roaming dulu di-off-kan. Palapasang ini adalah desa yang berbatas langsung dengan Malaysia, Sarawak, berantar terdepan NKRI. Dan kami di Palapasang ini boleh dikatakan desa pedalaman. Jadi kita diam di tengah hutan, di gunung. Nah gunungnya juga hutannya berbatas langsung dengan Malaysia. Sebelum dengan adanya sejalan ke kota kecepatan di Indonesia ya, warga kita di sini menjual hasil pertanian mereka. Beras seperti hasil kebun, itu semua ke Malaysia pakai mikul. Nah saat itu mereka uang ringgit lebih dikenal daripada uang rupiah. Nah baru sekarang lah mereka baru udah hafal loh ini uang Indonesia gitu. Kita nggak tahu diperhatikan tanda ya, karena memang kita aksesnya hanya bisa ke sana. Nah kita mau dikong itu sangat susah. Satu minggu kalau pakai sampan. Kalau ke Malaysia itu hanya dalam waktu dua jam naik, kalau pulang bisa satu jam setengah. Jadi dengan kondisi demikian, mereka saat itu boleh dikatakan jauh tertinggal ekonominya. Masuk dengan Krakatau. Testing modulasi. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Diterima berapa di Krakatau-nya. Kami dari Satuan Penugasan Batalion Infantri Mekanis 643 Wanara Sakti, yaitu tugas kami melaksanakan operasi pengamanan perbatasan darat RI Malaysia. Selamat pagi, Pak. Kami dari personil Satgas PAMTAS RI Malaysia. Dari Batalion Mekanis 643 Wanara Sakti. Pada hari ini khususnya kami melaksanakan kegiatan sweeping untuk pemeriksaan di jalur-jalur perbatasan. Mohon kiranya Bapak untuk kami periksa dulu. Melaksanakan sweeping dengan tujuan untuk mencegah para pelaku ilagologi yang melewati jalan-jalan perbatasan. Kemudian dari pos kami, kami menyiapkan juga tenaga kesehatan yang mana fungsinya terhadap warga binaan kami, khususnya di Desa Palapasang, mengecek warga apakah ada yang sakit. Kemudian akan kami tindak lanjuti untuk diabuti. Kami juga di sini menyiapkan tenaga didik atau sebagai tenaga pengajar. Kami sudah berpengaruh kemarin dengan Bapak Kepala Sekolah, bahwa sekolah-sekolah yang ada di perbatasan ini dengan yang minimnya guru, sehingga proses belajar-mengajar anak-anak perbatasan ini kurang efektif. Sekolah kami terletak di Desa Palapasang. Secara agreditasi, sekolah SD 17 Palapasang ini agreditasinya C. Sedara wilayah dalam kategori pemerintahan desa itu masuk kategori sangat bertinggal. Yang menjadi tantangan rekan guru di sini, infrastruktur jalan. Terkadang sepanjang perjalanan dari kecamatan menuju Desa Palapasang ini masih hutan belantara, terkadang kalanya hambatan di sepeda motor. Kebetulan di Desa Palapasang ini ada pos dari TNI dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari, itu ada kolaborasi dengan sekolah menugaskan salah satu anggota mereka untuk membantu, mengajar di SDN 17 Palapasang. Untuk melakukan pembelajaran dari, melihat kondisi penduduk di sini, pekerja sebagai petani, itu belum bisa. Karena tidak semua orang tuanya memiliki HP yang berjenis Android. Sehingga di situ kesulitan sekolah ingin mengadakan pembelajaran secara daring. Di samping tadi memang jaringan konektivitas belum memadai. Selamat pagi! Baik, pagi hari ini kita akan melaksanakan patroli patok. Nanti di perjalanan jaga faktor keamanan masing-masing, jaga kesehatan masing-masing. Untuk pelaksanaan patroli, kita sudah menentukan kapan pelaksanaan patroli. Satu hari sebelum melaksanakan patroli, kita sudah menyiapkan, baik itu personil, ataupun perlengkapan yang harus kita bawa. Patok yang menjadi tanggung jawab kami, sejumlah 78 patok. Kami melaksanakan patroli selama enam hari. Tujuan kami untuk melaksanakan patroli, yaitu untuk mengetahui kondisi patok. Apabila ada hal-hal yang menonjol terdapat di patok, akan kami tindak lanjuti dan kami laporkan dengan pimpinan kami. Pernah terjadi juga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ingin memindahkan patok dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu, panggil. Satu. Siap, diterima. Terima kasih. Selamat bertugas. Mama, bagaimana kabarnya? Dua hari ini. Alhamdulillah, sehat. Sudah, tetapi agak kesehatan ya, Mama. Pak, minta maaf nih, selama dua hari ini belum bisa telepon. Karena ada kegiatan dinas, terus kondisi cuaca sini musim hujan, Mama. Jadi, agak sedikit gangguan untuk akses komunikasi. Ini saya telepon Mama, lihat dia telepon selalu luar biasa. Dulu pengajuan kita ya dari ini, karena memang program pemerintah dari Kominpo itu untuk proprietaskan daerah 3T yang berinsport, tidak ada sinyal atau apa kan. sehingga apalapasan ini memang diperlukan karena berada di depan, ya beranda terdepan di KRI, gitu. Nah, proses pembangunannya itu tahun 2015. Itu belum ada aset jalan ke sini. Jadi, material ini semua diangkut dari sungai. Ini, langkut, jadi tul, semua dari sungai. Ya, waktu itu pas kondisi lagi kemarau ya, jadi mau lima, enam jam dari Indikong ke sini. Melalui Kementerian Kominpo itu, kita di daerah diminta untuk mendata daerah-daerah transport yang memang memerlukan pembangunan-pembangunan tower. Dimulai dari tahun 2010, kita sudah menyampaikan data-data kepada Kementerian. Kemudian tahun 2012 sudah ada pembangunan tower-tower, sudah membuka isolasi konektivitas jaringan itu, sehingga masyarakat yang terdalam itu sudah bisa berkomunikasi. sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap informasi juga semakin besar, semakin meluas, dan sebagainya. Kami juga berterima kasih sebenarnya kepada Bakti melalui Kementerian Kominpo, sudah-sudah merintis, membuka di daerah-daerah yang justru ada penduduknya, tetapi memang dari segi keterjangkauan jauh. Kami tetap mengusulkan ya, artinya usulan kita sudah fix kepada Kementerian Kominpo ya. Pembangunan-pembangunan tower yang kita usulkan itu mengikuti perkembangan demografi, pertumbuhan-pertumbuhan masyarakat di wilayah pemukiman mereka, sehingga mudah-mudahan akan memberikan kemanfaatannya yang lebih besar kepada masyarakat. Pembangunan itu dirasakan dampaknya secara masif dan sangat berarti bagi masyarakat, mengikuti wilayah-wilayah yang terus berkembang berdasarkan pertumbuhan demografi. Oke, tes sinyal. Memudahan di sepanjang perbatasan sinyal makin bagus. Secara keseluruhan kita dari titik penggunaan handphone yang berkembang itu sekarang sudah 67% sudah koneksi internetnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu 33% ini masih berada di wilayah-wilayah yang terdalam ini. Dan ini terus kita upayakan strateginya dengan Bakti, dengan Kementerian Kominpo, bagaimana ini secara bertahap mereka terbuka isolasinya. Dan yang dulunya masih menggunakan layanan 3G, sudah meningkat menjadi 4G. Untuk saat ini, kami dari Angkota Satgas berterima kasih atas kondisi yang ada saat ini dengan adanya akses sinyal yang ada di sini cukup membantu. Dalam pelaksanaan tugas kami, harapan kedepannya apa yang ada di Desa Palapasang bisa bertambah kemajuannya, khususnya diutama komunikasi, agar mempermudah kelaksanaan tugas operasi di wilayah perbatasan. Kalau sekarang dengan adanya sinyal Bakti ini, komisil Bakti dari kemimpun untuk Palapasang, itu sangat membuat perubahan dan kemajuan yang boleh dikatakan signifikan untuk masyarakat setempat. Bagaimana dulu, kalau dia penggepul itu bisa gak kalah harga, kita turun, buta, langsung, oh si A yang beli kan, sahang, misalnya MHA mentah, langsung datang ke situ. Ternyata di penggepul sebelahnya lebih tinggi saat itu kan. Nah sekarang kita gak bisa langsung jual, mau telpon dulu, permasih, habis itu tancah-tancahnya permasih. Jadi mereka gak bisa dibohongin sekarang. Mana yang tinggi itu mereka udah siap dapung. Ini tinggi sikit 500 rupiah aja, mereka udah ngejar ke situ. Jadi dengan desinyal, mereka secara ekonomi ada peningkatan. Nah pendidikan, sekarang anak-anak mereka udah bebas, bisa video call dengan keluarga atau anak-anak yang sekolah di, metak gitu. Kalau sekarang ya tentu situasinya udah jauh berubah. Artinya 180 derajat, ya bagaimana orang memandangnya seperti di kota, ya seperti itulah saat ini yang terjadi. Kalau dulu kita lihat bangunan sebelah di Malaysia, jaringan Malaysia, televisi Malaysia, sekarang justru kebalikannya. artinya dengan majunya sinyal, teknologi kita, dan luar biasa ini. Ya Malaysia sendiri sangat mengemari apa yang menjadi hiburan seni budaya yang ada di kita, termasuk dari artis-artis kita. Mereka sangat mengemari itu, ya dengan adanya televisi yang sudah masuk, sinyal internet yang sudah luar biasa meningkat. Artinya kita tidak jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia, apalagi dengan kondisi bangunan yang sekarang. Justru warga Malaysia, termasuk pejabat-pejabatnya juga banyak yang berkunjung ke tempat kita, berfoto-foto selfie tempat kita, berbelanja juga. Kalau memang sudah situasi normal nanti, mereka pasti senang sekali dengan kuliner-kuliner kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!